Dua pasangan tengah asyik nyabu dalam kamar kontrakan di desa Koto Lolo, kecamatan Pasistir Bukit, di buku kesatres narkoba Polres Kerinci. Polisi berhasil mengamankan tiga paket dan alat hisap sabu. Penangkapan kedua pasangan ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada kontrakan tersebut kerap terjadi tindak pidana narkoba. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan. Kasatres narkoba Polres Kerinci, Ibtu Saprizal mengatakan Polres Kerinci menggerbek dua kamar kontrakan di desa Koto Lolo, kecamatan Pasistir Bukit. Di kamar pertama, polisi menemukan pasangan bernama Tommy dan Desi tengah mengkonsumsi sabu. Dari tangan mereka, polisi menemukan tiga paket sabu sebagai alat buti. Polisi pun langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan satu pasangan lagi yang ada di kamar bersebelahan dengan kamar pertama. Pasangan yang diamankan adalah Mupia dan Ferry. Mereka mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Tommy. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan alat hisap sabu di kamar Tommy dan Desi, karena sabu di kamar Tommy sudah habis dikonsumsi. Keduanya pun dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengkonsumsi sabu. Menurut pengakuan pelaku, barang haram tersebut dipasok dari Sumatera Barat. Ada kurir yang mengantar ke kota senyap penuh dan transaksinya pun dilakukan di jalan yang sepi. Kasat res narkoba Polres Klinci menjelaskan Desi dan Tommy sudah lama menjadi target operasi mereka. Kedua pasangan ini ditahan secara terpisah. Tommy dan Ferry ditahan di Polres Klinci, sementara Desi dan Mupia ditahan di Polsek Kota, Sungai Penuh. Untuk pelaku ini, Desi, Rusmi, Hati, dan Tom ini memang sudah merupakan target kita. Sudah lama kita, sementara kita belum, untuk pembuktiannya, pada saat itu kita geledah ada, ditemukan 3 paket sabu.